Intro Gol Timnasia Indonesia U24 dianulir wasit saat menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar ASEAN Games 2022 pada hari Kamis 28 September. Indonesia sebenarnya mampu mengakhiri kebuntuan lewat gol yang dicetak oleh Ramadhan Sananta pada menit ke-110. Berawal dari tendangan bebas sepakan Rizky Rido, Sananta langsung menyambar bola dengan tandukan dan masuk ke gawang Uzbekistan. Sorak Girang pun menyambut gol tersebut. Setelah pelatih termasuk Indra Syafri, Alanta sujud syukur. Namun Hakim Garis mengangkat bendera tanda offset. Alhasil, wasit menganulir gol tersebut hingga keunggulan 1-0 masih milik Uzbekistan. Protes dilayangkan Rizky Rido dan Sananta kepada Hakim Garis dan wasit. Namun keputusan sang pengadil sudah mula tak bisa dinegosiasi lagi. Intro Timnas Indonesia U24 tertinggal 0-1 dari Uzbekistan di menit-menit awal babak percepanjangan waktu. Indonesia kebobolan dari skema tendangan pojok. Bola yang disepak dari kaki Jaloli Dinov meluncur ke kaki Sersot Esanov. Intro Sebelumnya Uzbekistan gencar menyerang pertahanan Indonesia dengan permainan yang agresif. Uzbekistan sudah menekan Rizky Rido dan Kankon sehingga permainan skuad Garuda tidak berkembang. Sederet peluang pun didapat Uzbekistan. Namun pertahanan Indonesia cukup kukum membaik teki gawang. Pemasuki detik akhir waktu normal pempanjangan waktu babak kedua, Indonesia kembali kebobolan. Lagi-lagi Esanov membobol gawang Hernando Ari. Langkah timnas Indonesia U24 pada Asian Games terhenti. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!